Perpustakaan Universitas Internasional Batam Kali ini, perpustakaan akan memberikan tips nih untuk teman-teman sobat pustaka yang sering didekline oleh perpustakaan terkait dokumen yang akan dicek turn in-innya Nah, agar file turn in-in yang teman-teman sobat pustaka submit di limas itu tidak didekline oleh perpustakaan Disimak Nah, ketentuan yang pertama itu, pihak perpustakaan hanya memproses dokumen yang memenuhi syarat pengecekan dan ketentuan dokumen yang akan dicek mengikuti panduan Nah, nanti akan dijelaskan panduannya Lalu, ketentuan yang kedua, pihak perpustakaan selalu berupaya pengecekan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1x24 jam Tergantung kepadatan permintaan pengecekan di saat itu Lalu, ketentuan yang ketiga, permintaan yang dikirimkan setelah jam 16.00 akan diproses di hari selanjutnya Lalu, setiap upaya memodifikasi dokumen tertentu dengan maksud mengelabui hasil teks similarity dianggap sebagai pelanggaran akademik dan akan dilaporkan ke kepala program studi bersangkutan Sebagai contoh, penggunaan hidden character pada kalimat di laporan teks yang dikonversi menjadi gambar struktur kalimat yang tidak jelas kata dalam bahasa Indonesia diganti dengan kata sinonim sehingga menyebabkan paduan kalimat jadi rancu atau tidak jelas Lalu, memutihkan huruf atau tanda baca dan memutihkan huruf kemudian diatur ukuran karakter dengan diperkecil dari ukuran normal Dokumen, karya ilmiah yang akan dicek originalitasnya adalah sebagai berikut Yang pertama itu, file harus dalam bentuk Microsoft Word baik dalam format Docs atau Doc Nah, yang kedua, isi file terdiri dari abstract English, abstract Basis Indonesia, bab 1 dan terdapat beberapa ketentuan di masing-masing fakultas ya sampai kesimpulan Lalu, isi tersebut dirangkum dalam satu file dan diberikan nama sesuai format Nah, yang harus diperhatikan itu untuk format penamaannya itu seperti ini Contohnya skripsi, CP, tahun Nah, pada tahun sekarang 2023, jadi bisa CP, 2023, strip S S itu skripsi, lalu strip NPM dan nama teman-teman sobat pustaka dan strip judul skripsinya Untuk tesis sama, hanya beda di S ini diganti dengan T yang artinya tesis lalu untuk kerja partek juga diganti dengan KP disingkat Jadi, untuk gambar, tabel, footnotes, header, footer, daftar pustaka itu bisa di-exclude Lalu, untuk fakultas hukum nih Fakultas hukum itu yang di-exclude di bagian bab 2 yaitu landasan juridis dan landasan teorinya dan bab 3 secara keseluruhan itu bisa di-exclude Untuk fakultas ekonomi, itu di bagian bab 1-nya di tujuan dan manfaat penelitian lalu di sistematika pembahasan serta di metode penelitian, di bab 3-nya juga di-exclude secara keseluruhan Untuk fakultas teknik sipil dan perencanaan, itu yang di-exclude bab 1 di bagian sistematika pembahasannya lalu di bab 3 itu yang di-exclude apabila ada standar SMI, peraturan PUPR, peraturan DSHUB, atau peraturan BINAMARGA Untuk fakultas ilmu komputer, yang di-exclude pada bab 1 itu di bagian sistematika pembahasan dan untuk bab 3 yang di-exclude itu untuk metode penelitian yang kuantitatif Lalu di fakultas teknologi industri itu di bab 3 dan bab 4 yang di-exclude itu terkait penulisan source code untuk programming Panduan laporan kerja praktek itu terdapat di bagian template, bisa di-click template laporan kerja praktek Nah, perpustakaan WIB sendiri menerima check-turned-in tapi untuk KP paper untuk melihat bagaimana ketentuan formatnya seperti ini ada format artikelnya yang terdiri dari judul lalu nama lengkap penulis, abstrak, Indo, abstrak Inggris lalu ada keyword, lalu pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, hingga daftar pustaka Ada pustaka yang masih bingung nih, dimana sih ngeliat abstrak yang benar karena tiap ngajuin termitin pasti selalu dikasih notif oleh perpustakaan bahwa penulisan abstraknya salah Nah, untuk melihat pedoman penulisan abstraknya teman-teman sobat pustaka bisa mengakses di website library di bagian menu arsip ini ada pedoman pelaksanaan dan penulisan skripsi atau tesis teman-teman sobat pustaka bisa klik lalu cari di halaman lampiran 5 di halaman lampiran 5 ini ada contoh format abstrak yang benar ini untuk contoh format abstrak dalam bahasa Indonesia jadi yang pertama itu ada nama universitasnya lalu ada fakultas, program studinya, semester, lalu judul skripsi dan nama NPM, abstrak, lalu ada kata kuncinya dan untuk abstrak bahasa Inggrisnya seperti ini jadi untuk teman-teman sobat pustaka yang masih bingung jadi bisa dilihat ya di contoh format abstrak ini yang ada di pedoman pelaksanaan penulisan dan publikasi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati